Selanjutnya kita menuju ke Surabaya bersama Farah Manila yang juga sudah bergabung. Farah silakan, informasi apa dari Surabaya? Ya, Renra dan juga Pemirsa ada dua informasi dari wilayah Jawa Timur. Informasi pertama, Pemirsa seorang bandar sabu saat sedang mengedarkan barang haramnya ditangkap tim anti-madat satres narkoba Polres Tabe Surabaya di Jalan Kunti Surabaya. Di kampung narkoba ini Pemirsa tujuh orang pemadat juga diamankan pihak kepolisian. Dalam penggerbakan ini, polisi menangkap F. Bandar Sabu yang juga pemilik salah satu bilik narkoba. Bilik itu disawakan seharga Rp10.000 per sesi, lengkap dengan alat hisap sabu. Dari hasil penggerbakan, polisi menyita tempat paket narkoba total 1,66 gram sabu, alat hisap, korek api, pipet kaca, plastik kip, uang tunai hasil penjualan sabu senilai Rp890.000. Polisi juga menyita enam buah handphone dan sebuah HT yang digunakan bandar untuk memantau situasi di luar bilik sabu. Tujuh orang yang diringkus di bilik lalu menjalani tes urin, dan lima di antaranya positif narkoba. Mereka adalah MGR 17 tahun, ADF 21 tahun, AG 31 tahun, AP 39 tahun, dan AH 52 tahun. Ya, pemirsa beralih ke informasi berikutnya saat narkoba polres belitar kota Jawa Timur gencar melakukan razia di tempat-tempat hiburan malam untuk menekan peredaran narkoba. Lokasi yang jadi sasaran penggerbekan adalah tempat hiburan seperti kafe dan karaoke. Sedikitnya ada empat titik di kota Blitar yang dirazia semalam. Petugas menggeledah barang bawaan pengunjung dan melakukan tes urin pada puluhan pengunjung. Dalam razia ini, polisi tidak menemukan pengunjung yang positif menggunakan narkotika. Meski begitu, pihaknya akan terus menggelar sidak serupa ke tempat hiburan malam. Selain menyasar lokasi hiburan, razia narkotika ini juga akan digelar ke sejumlah apotek. Kasat reserse narkoba polres Blitar Kota Ibtur Hihirmawan menuturkan razia ini dilakukan untuk meminimalkan peredaran narkotika di wilayah hukum polres Blitar Kota. Ya pemirsa, demikian kabar pilihan daerah dari wilayah Jawa Timur. Selanjutnya saya kembalikan ke Rendra di studio.